yes welcome back again to class invest yo yo and yo thank you teman-teman yang sudah subscribe class invest and keep on keep hold and keep invest don't treat apalagi trade in future ya jadi keep hold koin-koin yang bagus dengan fundamental yang bagus dan anyway sekarang kita lihat di beringkat empat dogecoin sudah hampir menyali Binance koin BNB dengan selisih market cap yang sangat-sangat tipis ya antara dogecoin dan BNJ 898 triliun dengan satu kuadriliun ya Binance koin jadi ya enggak ada dua kali kelipatnya lah untuk bayangin tapi kayaknya masih belum terkejar lah untuk menyaliif Binance koin ya tapi yang kita bisa lihat sini adalah perbedaannya adalah di BNN seminggunya hanya 1,23% karena ya apa namanya turun ya sempat turun koleksi dan dogecoin sudah 20 28% teman-teman ya tidak di seminggunya tapi pilihan investasi jatuh pada kalian dan tetap tentukan koin-koin yang fundamental baik teman-teman jangan terpengaruh oleh pam pam atau koin-koin yang hanya koin-koin happy-happy aja teman-teman koin yang senang-senang aja anyway kita langsung aja ke Penance koinnya kita sekarang membahas penance koin aja dan sekarang lagi turun 1% enggak apa-apa itu baik sekarang peredaran suplai tokennya itu sudah 90% dan selanjutnya adalah kapitalisasi nya sudah big banget ya udah sekitar 1,4 quadrillionnya it's a big market cap ya jadi ini sangat-sangat baik tapi kita lihat sekarang ada 3 minggu 3 bulan tetap dalam posisi uptrend kita coba ya melihat-lihat sebuah berita ataukah berita untuk finance nggak ada ya yang penting ah nanti kita lihat juga ke trading viewnya ya ke trading trading viewnya langsung aja Oke teman-teman kita langsung ke trading view ah ini sedih volume eh di time frame 4 jam ya bnb usdt ini saya tadi gambar sebuah apa namanya supportnya kita buat resistennya di buat di sini aja teman-teman karena disini juga ada swing low dan sini ada swing high jadi nanti kita buat sebuah resisten ini ini adalah support resistensi com support ya ini resistensi ini namanya resistensi com support Oke sekarang kita coba hmm nanya ini saya juga sudah gambar-gambar lah sudah gambar-gambar cuma saya gambar lagi biar teman-teman tahu ini membentuk sebuah pattern triangle ya jadi kemungkinan pergerakan itu kita lihat secara empat jaman itu masih sangat uptrend ya pergerakan masih sangat uptrend dan gimana ke pergerakan itu jadi pergerakannya adalah kita menggunakan skenario bulis itu nanti mungkin ya inilah Oke ya hati naiklah coba kita habis dulu kita buat sebuah Fibonacci seperti biasa andalan kita itu Fibonacci ya kelas invest ya di support ini tepat di 61,8 Golden Fibo dan kemanakah area selanjutnya adalah kalau kita bisa lihat di sini skok stokastik masih di area sudah overbook ya cenderung ke bawah ya kemungkinan kalau bisa kita prediksikan sih ya nyatu di sini ya di mungkin koreksi sampai 640 ya nanti baru mantul sini itu kalau bisa saya sekitar kan jika dia memang tetap dalam area bulis ya mengikuti pattern ini selama dia mantul di support area ini ya saya beritahu di 634 ya sorry di 638 ini berarti ini area-area yang untuk koreksi ya Rere untuk mengelakukan serok atau buy ya teman-temannya jadi kalau targetnya adalah kalau saya lihat targetnya ada di kalau bagi saya target yang shortnya setelah dia bisa tembus di 761 US dollar ya teman-temannya untuk target setelah dia bisa tembus di area 682 US dollar teman-teman ketika dia bisa menembus resisten terkuatnya dia akan menuju ke 761 US dollar teman-teman kalau misalnya dia break turun berarti targetnya kalau dia turun ke bawah berarti targetnya di 600 US dollar teman-teman ya hati selalu gunakan money management kalau misalnya misalnya kalian invest ya seroknya di 640 dan 600 US dollar teman-teman Oke teman-teman sekian dulu prediksi saya untuk BNT semoga keep cuan keep always hold and cuan